Lawang Sewu atau Bahasa Indonesia, Seribu Pintu adalah gedung-gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah, gedung ini. Dahulu yang merupakan kantor dari Netherlands Indiesies for Way, Matsucapic atau NIS, dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907, terletak di gindaran Teguh Muda yang dahulu disebut Wilhelmina Pley. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai seribu, bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu lawang. Bangunan kuno dan mega berlantai dua ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor jawatan kereta. Api Republik Indonesia, BKARI atau sekarang PT Kereta Api Indonesia, selain itu pernah dipakai sebagai kantor badan prasarana Komando Daerah Militer, Kodong, Tempat Hiponegoro, dan Kantor Wilayah Kanwil, Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Pada masa perjuangan gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri yaitu ketika berlangsung. Perisiwa pertempuran lima hari di Semarang, 14 Oktober 19 Oktober 1945, gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai Jepang. Maka dari itu pemerintah kota Semarang dengan surat keputus wali kota nomor 650, 50 per seribu 1992, memasukkan lawang kewul sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang. Terima kasih telah menonton!